Saat ini tempat kita kedatangan kiswah penutup makam baginda Nabi Muhammad Tapi kalau kiswah Nabi ini adalah hal yang sangat sulit, saudara Jangan lagi sentuh kiswah Nabi yang ada di dalam hujrah Nabi Anda sentuh saja pagar yang menghalangkan daripada jamaah dengan megamnya Rasulullah SAW Mungkin Anda sudah diusir, saudara Dikatakan syirik dan lain sebagainya Namun subhanallah dan alhamdulillah Ternyata Allah takdirkan yang ada di dalam kamarnya Rasulullah Makbarahnya Rasulullah, kuburnya Rasulullah Ternyata kiswah itu bisa datang ke Madura, saudara Bismillahirrahmanirrahim Ketemu lagi di channel Dakwa Populer Dan di video kali ini teman-teman kita akan membahas mengenai kiswah Rasulullah SAW Yang katanya ditemukan oleh Oknum Habib ya Yang didatangkan oleh Oknum Habib Yang membawa kiswah Nabi Muhammad SAW Atau penutup makamnya Rasulullah SAW Entah ini dari mana teman-teman Saya juga tidak tahu entah keasliannya ini asli, original atau tidak Tetapi bahwasannya banyak ya di media sosial gitu Bahwa kiswah-kiswah ini bisa dibeli teman-teman di online shop Bahkan seperti Sopi, Lazada dan lain sebagainya teman-teman Nah jika Oknum Habib ini mengaku mempunyai kiswah asli dari Rasulullah SAW Ya tentunya harus cross check terlebih dahulu Apakah ini benar-benar sanatnya tersambung Benar-benar ini kiswah kain ini peninggalan Rasulullah SAW gitu kan Karena saya pribadi pun setahu saya gitu Peninggalan-peninggalan Rasulullah pun adanya di museum teman-teman Ini adalah peninggalan Rasulullah Bahkan diklaim ada rambut Rasulullah gitu kan Dan itu letaknya di museum teman-teman Bukan dibawa ke sana kemari untuk dipamerkan gitu teman-teman ya Oke lah kalau kita melihat itu adalah kiswah asli atau sungguhan teman-teman Ya tentu kita harus menjaganya gitu teman-teman ya Tetapi tentu saja kita sebagai muslim yang cerdas gitu kan Kita yang mau berpikir kalau memang itu kiswah asli Maka kita harus cross check terlebih dahulu ya tentang keasliannya Kita sudah terlanjur ingin bertabaru misalkan ya Ingin mendapatkan keberkahan dari peninggalan Rasulullah Tetapi apa yang terjadi jika kiswah ini palsu Nah jadi kembali lagi teman-teman ya Saya disclaimer dulu Jadi saya tidak melarang untuk teman-teman yang meyakini bahwa kiswah ini asli Atau mungkin barang-barang peninggalan Rasulullah ini asli Kemudian teman-teman ingin bertabaru dengan barang-barang tersebut teman-teman Ingin mendapatkan keberkahan dari barang tersebut Tapi yang ingin saya tegaskan bahwasannya untuk benda-benda seperti ini ya Kita harus cross check terlebih dahulu Jangan sampai kita sebagai umat muslim yang cerdas gitu Kita tidak mau dibodohi juga untuk barang-barang seperti ini teman-teman Kita asal bertabaru kita mengambil manfaatnya Bahkan kalau kita melihat video tersebut setelah kita mencium ya Mencium kain tersebut mencium kiswah tersebut Dan setelah itu kita memberikan uang gitu Entah ini sedekah ini berinfak Untuk siapa juga tidak tahu gitu Terima kasih telah menonton! Nah setidaknya berpikir gitu kan teman-teman Apakah ini palsu atau enggak teman-teman Bahwa oknum-oknum seperti ini ya patut dipertanyakan teman-teman Apalagi saya melihat video juga Ada beberapa oknum habib gitu kan teman-teman Yang mengaku meminum darah Rasulullah SAW ya Untuk diambil berkahnya Nah ini gimana jadinya teman-teman Ada darah teman-teman yang asal mulanya Kita meminum darah pun haram Tetapi kita melihat di video tersebut Ada oknum ya Ada oknum habib yang meminum darah Rasulullah SAW Perlu dipertanyakan hal seperti ini teman-teman Karena bagaimanapun Rasulullah tidak mengajarkan Seseorang meminum darah ya teman-teman Apalagi meminum darah sesama muslim ya Ada orang-orang ya oknum-oknum yang mengaku ya Mendapatkan peninggalan-peninggalan Rasulullah Seperti rambut seperbannya Rasulullah gitu kan Ada yang mendapatkan rambut Rasulullah SAW Ada orang-orang yang mendapatkan rambut Rasulullah Hingga 15 meter atau 5 meter gitu kan Jadi seperti itu teman-teman Kita harus cerdas gitu kan Harus bisa memilah-milah Apakah benar-benar ini peninggalan Rasulullah Atau bukan teman-teman Karena kita tidak mau ya Yang jadinya kita ingin mengambil berkah Kita ingin bertabal Tapi jatuhnya nanti malah jadi Apa namanya musrik juga Kita malah jadinya salah tempat teman-teman ya Oke dan menurut teman-teman gimana Mengenai hal tersebut teman-teman ya Apakah hal seperti ini Dibiarkan saja atau kita luruskan Nah masyarakat sekarang memang Mudah percaya gitu kan Asalkan ini peninggalan Rasulullah Kita harus begini dan begitu teman-teman ya Mengambil berkah dan sebagainya teman-teman ya Yang pasti Rasulullah pernah bersabda ya Yang pasti kita tidak akan tersesat Jika mengikuti dua perkara Yaitu Al-Quran Wasunata Rasul Mengikuti Al-Quran Yaitu firman Allah SWT Dan juga pemahaman sesuai apa yang Disunahkan Rasulullah SAW Yaitu dengan sunah-sunahnya Teman-teman ini yang Pokok yang harus kita jaga Yang kita bertemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa subscribe Yang belum subscribe Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini tempat kita kedatangan Kiswah penutup makam baginda Nabi Muhammad Jadi kiswahnya kita sudah bawa Ada kiswah Nabi dan ada kiswah Ka'bah Kalau kiswah Ka'bah anda banyak dapetin Anda bisa melihat Anda bisa menyentuh Ketika anda haji dan umrah mungkin itu terjadi Dan anda bisa menyentuh dan mencium kiswah Ka'bah Tapi kalau kiswah Nabi ini adalah hal yang sangat sulit Sudara Jangan lagi sentuh kiswah Nabi yang ada di dalam hujurah Nabi Anda sentuh saja pagar Yang menghalangkan daripada jamaah Dengan megamnya Rasul SAW Mungkin anda sudah diusir Sudara Dikatakan syirik dan lain sebagainya Namun subhanallah dan alhamdulillah Ternyata Allah takdirkan Yang ada di dalam kamarnya Rasulullah Makbarahnya Rasulullah Kuburnya Rasulullah Ternyata kiswah itu bisa datang ke Madura Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah Maksimu alaika ya Rasulullah Maksimu alaika ya Rasulullah